untuk kenang-kenangan atas pembantaian yang sudah mereka lakukan. Setelah selesai, tentara itu membiarkan Fiora sendiri seakan-akan dia akan mati dengan rasa ketakutannya. Kemudian, Fiora pingsan di dekat kobaran api yang masih menyala besar, serta bau ratusan mayat yang terbakar. Kemudian, semua pasukan mulai pergi dari area sana. Sebelum mereka pergi jauh, mereka membawa seorang nenek lumpuh dan meletakkan di tengah lapangan, membiarkan nenek itu mati berlahan-lahan di sana. Lalu, mereka melakukan kegejian lagi terhadap wanita yang mereka bawa paksa, di mana mereka dengan biadabnya menyutubuhi wanita itu beramai-ramai di dalam mobil. Setelah beberapa jam kemudian, Fiora yang sudah sadar, dia melihat wanita yang dibawa masuk ke dalam mobil tadi dengan kondisi berantakan dan dipenuhi darah yang mengalir ke kakinya. Kita tahu kengerian apa yang menimpa wanita itu. Sedangkan Fiora menatap kosong ke arahnya dan pergi meninggalkan gadis muda itu sendirian. Di perjalanan, Fiora melihat wanita Jerman yang sedang sekarat di tengah hutan. Itu adalah pembuktian kalau tentara Soviet berhasil menyerang beberapa tentara Jerman. Kemudian, Fiora berjalan terus memasuki hutan. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan pasukan Soviet yang sedang menahan beberapa kutua pasukan Jerman. Fiora menatap penuh dendam ke arah ketua Jerman. Hingga akhirnya, pasukan Soviet langsung mengeksekusi pasukan Jerman itu. Kini, Fiora kembali bergabung dengan pasukan partisan tentara Soviet. Sebelum pergi dari sana, Fiora melihat gambaran Hitler dari genangan air. Dengan rasa dendam, dia menembak untuk pertama kalinya di masa tragedi terjadi. Lalu, film pun selesai. Gimana teman-teman filmnya? Film yang berjudul Com N.C. Hanyalah gambaran ketika Perang Dunia Kedua di tahun 1943 antara warga Uni Soviet dan Nazi Jerman. Dan semua adegan di dalam film ini hanya gambaran untuk dijadikan bahan pelajaran. Segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton konten ini sampai akhir. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Saya Akiri, sampai ketemu di film selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Film bermula pada tahun 1941 di mana terlihat pasukan Uni Soviet sedang merancang sebuah rencana untuk bertempur melawan tank Nazi Jerman. Seorang Lieutenant menggambar sebuah tank Nazi dan menjelaskan seluruh bagian kekurangan dan kelebihan secara detail kepada pasukannya. Lieutenant mengatakan bahwa tank Nazi Jerman memiliki berat 1 ton dan dilengkapi 2 senapan mesin canggih. Kemudian Lieutenant mengambil bom Molotov yang akan digunakan mereka untuk menghancurkan tank Nazi Jerman di medan perang nanti. Lieutenant kemudian menyuruh salah satu pasukannya bernama Moskalenko mencari bahan-bahan untuk membuat tank tiruan yang akan mereka gunakan sebagai latihan tempur melawan tank Nazi. Moskalenko dan lainnya bekerja sama membuat tank tiruan itu. Kemudian di sore hari, akhirnya tank tiruan berhasil dibuntuk dan mereka mulai mempelajari bagaimana cara menghadapi tank Nazi Jerman. Lieutenant menjelaskan kalau pasukannya harus memanfaatkan bom Molotov dengan baik dan melempar dengan tepat ke arah tank Nazi dikarenakan persediaan bom mereka sangat terbatas. Di sisi lain, Kapten Kombat sedang mengadakan rapat untuk mengatur letak strategi menghadapi empat devisi tank Nazi dan tiga devisi eventri dan juga menjelaskan mengenai rute-rute yang akan dilewati oleh tentara Jerman menuju wilayah Moskow. Oleh karena itu, mereka harus berjuang melawan pasukan Jerman yang ingin merebut tanah air mereka. Malam itu semua para jurid dikumpulkan untuk berangkat ke medan perang. Sebelum berangkat, sang Kapten memberikan sebuah pidato dan motivasi dan juga menjelaskan bahwa senjata yang mereka miliki saat ini tidaklah secanggih milik tentara Nazi Jerman. Walaupun begitu, mereka semua tidak boleh mundur dan menyerah. Semua para jurid harus berjuang untuk mempertahankan tanah air mereka dikarenakan kota Moskow merupakan jantung negara tanah air Uni Soviet. Maka dari situ, mereka harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Setelah itu, mereka bergegas berangkat ke wilayah Follow Column Square yang jarak tumpunya kurang lebih 300 kaki. Sampai di sana, mereka langsung membuat tempat pertahanan. Mulai membuat paret dan membuat tank palsu sampai di pagi hari. Kemudian di malam hari, seorang komunisaris politik bernama Skov melaporkan ke markas pusat bahwa mereka belum melihat tanda-tanda kedatangan pasukan Nazi Jerman. Markas pusat meminta mereka untuk tetap waspada dan siaga. Mereka juga diberitahu bahwa markas pusat akan mengirim artileri untuk membantu mereka. Singkat cerita, saat jam 5 pagi, pasukan Jerman ternyata sudah mengetahui bahwa pasukan Uni Soviet sudah berada di Follow Column Square. Dan para tentara Jerman bersiap-siap untuk melepaskan tembakan artileri ke arah pasukan Uni Soviet. Ketika koordinat sudah tepat ke arah lokasi Uni Soviet, artileri pun langsung ditembakkan. Uni Soviet yang mendapat puluhan serangan artileri, mereka hanya bisa berlindung di dalam parit yang sudah mereka buat. Kemudian pasukan Jerman yang merasa bahwa serangan mereka sudah bisa menghancurkan para tentara Uni Soviet, mereka pun bergerak maju dengan puluhan tank untuk membantai semua tentara Uni Soviet. Setelah tentara Uni Soviet mendapat informasi keberadaan musuh, tentara Uni Soviet langsung membalas serangan dengan senjata artileri standar yang mereka miliki. Dengan beberapa tembakan artileri standar milik Uni Soviet, Uni Soviet berhasil menghancurkan beberapa tank Nazi. Hal itu membuat tentara Jerman terpojok sehingga mereka meminta bantuan udara. Tak lama dari situ, enam angkatan udara Jerman yang dikenal sebagai Luftwaffe datang membantu mereka untuk menyerang tentara Uni Soviet. Kemudian prajurit Uni Soviet menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan tambahan. Namun sang kapten mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu mereka lagi. Itu disebabkan karena pesawat tentara Jerman ikut dalam pertempuran. Kemudian dari kejauhan terlihat tentara Jerman dan beberapa tank mulai mendekat. Tentara Uni Soviet langsung mulai menyerang mereka. Terima kasih. Terima kasih. dengan menggunakan artileri standar akhirnya Uni Soviet berhasil menghancurkan beberapa tank Jerman dan akhirnya para tentara Nazi berserta tank yang tersisa memilih mundur Kineskop melaporkan kepada Kapten Kombat bahwa mereka berhasil memukul mundur tentara Jerman Kapten Kombat yang mengetahui itu ia meminta ke semua pasukannya yang ada di follow column square untuk tetap waspada dikarenakan ia tahu bahwa tentara Nazi Jerman pasti datang kembali menyerang dengan serangan yang lebih besar dan lebih dasyat lagi tak lama kemudian benar saja para tentara Jerman kembali bersiap menembak dengan artilerinya yang kali ini jumlahnya cukup banyak hingga akhirnya pasukan tentara Uni Soviet mendapat tembakan bertubi-tubi dari artileri tentara Jerman terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! akibat serangan itu tentara Uni Soviet banyak yang terluka bahkan tewas dan beberapa tentara Uni Soviet mengevakuasi para tentara yang tewas maupun yang terluka setelah selesai meluncurkan ratusan peluru artileri ratusan tentara Jerman berserta 54 tank mulai menuju follow column square untuk membantai tentara Uni Soviet kemudian Schof melaporkan ke markas pusat bahwa mereka mendapat serangan dasyat dari tentara Jerman dan mengatakan juga bahwa banyak tentara Uni Soviet yang terluka bahkan tewas dan kini tentara Uni Soviet hanya tersisa 28 orang dengan beberapa senjata yang masih bisa digunakan ia juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan tambahan akan tetapi Kapten Kombat menjawab bahwa ia tidak bisa mengirim bantuan lagi kemudian Kapten Kombat meminta kepada tentara pasukan Uni Soviet yang masih tersisa untuk tetap berjuang meski mereka sangat kekurangan pasukan dan senjata kini semua pasukan langsung menyiapkan bom Molotov dan senjata yang tersisa dan kini 24 tentara Uni Soviet akan berjuang mati-matian untuk menghadapi 54 tank dan ratusan tentara Jerman meskipun hanya menggunakan senapan infantry edisi standar dan juga senjata M1910 semuanya tidak berguna untuk melawan tank dengan bom Molotov dan artileri standar mereka harus menggunakan senjata itu sebaik mungkin setelah tentara dan tank Jerman mulai mendekat tentara Uni Soviet membuka pertempuran dengan tembakan anti-tank kini tentara dan tank Jerman mulai membalas serangan kepada Uni Soviet Jerman membuatnya 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 Meskipun tentara Uni Soviet menggunakan senjata seadanya Mereka bertarung tanpa lelah dan menantang dengan keberanian yang luar biasa Dan juga dedikasi yang tak tergoyahkan untuk melindungi tanah air mereka Kini puluhan tentara Jerman berhasil mereka hancurkan dengan menggunakan bom Molotov Namun sayangnya dikarenakan banyaknya tank dan tentara Jerman Mereka pun kehabisan amunisi Mereka yang masih hidup hanya bisa bersembunyi di dalam parit dan menunggu kematian Sementara itu tentara Jerman berserta tanknya mulai bergerak maju mendekati persembunyian tentara Uni Soviet Walaupun Uni Soviet sudah kehabisan amunisi Mereka tetap tegar dengan menggunakan senjata apa saja yang bisa mereka gunakan untuk menyerang tentara Jerman Di saat tentara Jerman semakin dekat Tiba-tiba salah satu tentara Uni Soviet meluncurkan tembakan M1910 Akhirnya tentara Uni Soviet berhasil menghabisi seluruh pasukan tentara Jerman yang sudah mendekat ke arah mereka Kemudian dari kejauhan komandan tentara Jerman melihat serangan kejutan itu Ia pun meminta kepada prajurit yang tersisa untuk mundur Ia mengira di lokasi itu masih banyak tentara Uni Soviet yang masih bertahan untuk menghadang mereka Hasil dari pertempuran tanpa lelah dan juga dengan keberanian yang tak tergoyahkan Akhirnya mereka berhasil mempertahankan kota Mosko dan melindungi tanah air mereka Dan kini hanya enam tentara Uni Soviet yang berhasil selamat dari pertempuran itu Lalu film pun selesai Segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini Terima kasih yang sudah nonton konten ini sampai akhir Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Saya akhiri Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya Halo teman-teman Kembali lagi di Gracie Film Di video kali ini akan membahas alur cerita dari film Land of Mine Film ini merupakan film drama sejarah Denmark-Jerman yang dirilis pada tahun 2015 Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang para tahanan perang Jerman yang ditugaskan membersihkan ranjau di Denmark setelah Perang Dunia II Sejarawan memperkirakan lebih dari 2.000 tentara Jerman dipaksa membersihkan ranjau Dan separuh di antaranya tewas atau kehilangan kaki atau tangan Sebagian besar dari mereka merupakan tentara yang masih muda Nah sebelum kita masuk ke isi cerita Buat teman-teman boleh dong untuk subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami Jika sudah terima kasih dan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya Film ini bertempat di Denmark pada bulan Mei tahun 1945 Dimana Perang Dunia II di Eropa dan pendudukan Jerman selama 5 tahun di Denmark telah berakhir Nasib tentara Nazi kini menjadi tahanan perang Para tahanan perang ini sedang diiringi oleh tentara Denmark Ketika seorang sersan bernama Rasmussen melihat salah satu tahanan yang membawa bendera Denmark Ia marah besar Rasmussen menarik bendera tersebut dan memukul wajah tahanan sampai babak belur Rasmussen kemudian pergi ke sebuah pantai yang dipenuhi oleh ranjau Dan menandai tempat-tempat yang berisi ranjau Di sisi lain, Kapten Ebe Jensen dari Angkatan Bersenjata Denmark sedang memberikan pengarahan kepada para tahanan yang rata-rata usianya masih muda Untuk membersihkan 2,2 juta ranjau di pantai barat Denmark Jensen juga memberitahu bahwa Denmark tidak akan berbelas kasihan kepada para tahanan Para tahanan juga diberikan pelatihan untuk menonaktifkan ranjau tanpa alat apapun Hanya dengan menggunakan tangan telanjang Ketika sedang praktik satu persatu menggunakan ranjau sungguhan Semua berhasil dengan baik dan cepat Sampai tiba giliran tahanan terakhir Ia tidak berhasil hingga terjadi ledakan besar Yang mengakibatkan ia meninggal di tempat Setelah selesai pelatihan, para tahanan bertemu dengan Rasmussen dan mengenalkan diri mereka satu persatu Sebagian dari mereka bernama Sebastian Helmut, Ludwig, Rudolf, Wilhelm, serta si kembar Ernst dan Werner Setelah itu, Rasmussen membawa para tahanan ke pantai barat Di mana ada 45 ribu ranjau di pantai tersebut Mereka dijanjikan untuk pulang ke Jerman 3 bulan lagi Jika semua ranjau berhasil mereka nonaktifkan Rasmussen juga memperingatkan bahwa jika ada dari mereka yang mencoba kabur Maka akan langsung ditembak mati Segera setelahnya, para tahanan bekerja dengan penuh hati-hati Untuk menjinakan ranjau tanpa pengaman apapun Setelah pekerjaan mereka selesai di hari itu Mereka diperbolehkan beristirahat Karena lapar, Ernst mencoba berteman dengan Elizabeth Anak kecil yang sedang bermain boneka Kemudian Ernst mencuri roti dari Elizabeth Elizabeth yang ketahunan oleh ibunya langsung disuruh pulang Karena ia tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan para tahanan Para tahanan kemudian disuruh tidur Oleh Rasmussen di sebuah pondok kecil yang dikunci oleh Rasmussen Agar mereka tidak bisa kabur Keesokan harinya, mereka kembali bekerja membersihkan ranjau di pantai Mereka semua tidak diberi makan selama dua hari Sehingga Sebastian menemui Rasmussen untuk meminta makanan Akan tetapi, Rasmussen mengatakan bahwa ia tidak peduli Jika mereka mati dan tidak tahu kapan makanan akan tiba Kondisi tubuh mereka melemah Karena tidak makan berhari-hari Tapi tetap dipaksa bekerja Di tengah-tengah pekerjaan mereka menonaktifkan ranjau Wilhelm tiba-tiba muntah Yang mengakibatkan ranjau di dekatnya meledak Dan ia harus kehilangan tangannya Meskipun Wilhelm menangis dan teman-temannya berteriak minta bantuan Tidak ada satupun penduduk Denmark di sana yang mau membantu mereka Rasmussen pun memanggil bantuan untuk mengirim Wilhelm ke rumah sakit Ternyata, penyebab Wilhelm muntah dan beberapa tahanan sakit Karena mereka memakan pakan ternak yang terdapat racun tikus Pakan ternak tersebut dicuri Helmut di malam sebelumnya Akibat tak kuasa menahan lapar Rasmussen kemudian memerintahkan mereka untuk meminum air laut Agar mereka dapat memuntahkan racun di perut mereka Hati keras Rasmussen sepertinya mulai sedikit melunak Ia pergi ke markas dan mencuri beberapa makanan untuk para tahanan Makanan-makanan tersebut ia bagi dengan rata untuk para tahanan Rasmussen juga berbohong bahwa kondisi Wilhelm sudah membaik Dan dipulangkan ke Jerman Padahal kenyataannya Wilhelm sudah meninggal di rumah sakit Selesai makan, mereka kembali bekerja Namun kini Rasmussen memperbolehkan mereka untuk menggunakan alat temuan Sebastian Agar ranjau-ranjau tersebut bisa ditemukan lebih cepat Di suatu malam Ebe yang mengetahui bahwa Rasmussen mencuri makanan untuk para tahanan Datang bersama grombolanya untuk mengencingi para tahanan Rasmussen pun terbangun dari tidurnya Karena mendengar suara-suara ribut di luar Dan terkejut melihat Ebe serta grombolanya Rasmussen segera menghentikan mereka Dan mengatakan bahwa ia membutuhkan anak-anak ini untuk bekerja Ia pun sedikit cekcok dengan Ebe yang merasa Rasmussen sudah terlalu bersimpati kepada para tahanan Ebe juga mengingatkan Rasmussen untuk tidak merasa kasihan kepada para tahanan Usai kejadian tersebut, para tahanan kembali bekerja seperti biasa Werner yang sedang menjinakkan ranjau Tidak mendengar seruan teman-temannya bahwa terdapat dua pemicu Sehingga ketika ia mengambil ranjau, ranjau lainnya meledak Werner pun seketika tewas Dan tubuhnya hancur berkeping-keping Ernst yang terkejut dan panik langsung mencari keberadaan kembarannya tersebut Teman-temannya termasuk Rasmussen mencoba menenangkan Ernst Yang masih syok dan tidak percaya bahwa kembarannya sudah tiada Rasmussen nampak bersimpati terhadap Ernst Yang harus kehilangan sosok saudara kembar yang begitu ia sayangi Bahkan ia juga tak kuasa menahan air matanya Rasa kemanusiaan yang meliputi Rasmussen sepertinya melunakan hatinya Ia kini sudah bisa mengobrol dan bercanda dengan Sebastian Mencuri makanan untuk para tahanan Bahkan mengajak para tahanan untuk main bola bersamanya Kecuali Ernst yang masih sedih dan memilih untuk menenangkan dirinya sendiri Setelah bersenang-senang di pantai Rasmussen dan para tahanan berjalan pulang Di tengah perjalanan Anjing kesayangan Rasmussen bernama Otto tewas Karena tidak sengaja terkena ledakan ranjau di area yang seharusnya sudah bersih dari ranjau Hal ini membuat Rasmussen marah besar Dan menghukum Ludwig yang menjadi penanggung jawab di area tersebut Kecerobohan Ludwig yang salah menghitung membuat mereka mengira bahwa area tersebut sudah bersih dari ranjau Rasmussen pun memberikan Ludwig hukuman dengan memperlakukannya seperti seekor anjing Ia melempar bola berulang kali dan memerintahkan Ludwig untuk mengambil bola tersebut dengan mulutnya Tidak hanya Ludwig Rasmussen juga memarahi semua tahanan Dan merasa bahwa ia sudah terlalu baik terhadap mereka Rasmussen pun kembali memperlakukan para tahanan dengan keras Mereka diperintahkan untuk memeriksa kembali seluruh pantai secara bersama-sama Sambil bergandengan tangan Helmut yang sudah putus asa Meminta Rasmussen untuk menembak mati mereka semua Karena ia merasa tidak sanggup lagi Mendengar celetukan Helmut Emosi Rasmussen semakin menjadi-jadi Dan ia malah menampar wajah Helmut berkali-kali Para tahanan lain gemetar Dan tidak ada yang berani bicara lagi Mereka tidak bisa melakukan apapun Selain menuruti perintah Rasmussen untuk memeriksa kembali seluruh pantai Untuk memastikan pantai tersebut sudah aman Esok harinya mereka dikejutkan oleh seorang ibu Yang meminta mereka untuk menyelamatkan putrinya Putrinya yang tak lain tak bukan adalah Elizabeth Sedang bermain di pantai Di area yang belum aman dari Ranjau Sebastian pun segera menjinakan Ranjau di area tersebut Dan membuat jalan aman agar bisa menyelamatkan Elizabeth Sementara itu, Ernst yang sebelumnya hanya tiduran di tempat tidurnya Karena masih diliputi kesedihan Memutuskan untuk menghampiri Elizabeth Ia menenangkan Elizabeth sembari menunggu Sebastian Ketika Sebastian sudah selesai membuat jalan aman Elizabeth pun berhasil mereka selamatkan Akan tetapi, Ernst hanya diam saja Yang membuat Sebastian menerayakinya untuk segera kembali Ernst ternyata sudah memutuskan untuk bunuh diri Dengan berjalan ke area yang belum aman Dan meledakan dirinya dengan Ranjau yang masih aktif Ernst pun tewas di depan mereka semua Kepergian Ernst membuat Sebastian terpukul Sehingga Rasmussen menenangkan Sebastian yang sedang menangis Menyemangatinya bahwa semuanya akan segera berakhir Dan nantinya mereka bisa pulang ke Jerman Usai berduka, mereka harus kembali menyelesaikan sisa pekerjaan mereka Karena sebentar lagi mereka sudah bisa dipulangkan ke Jerman Sebastian, Ludwig, Helmut, dan Rodolf Membersihkan Ranjau di pantai Sementara teman-teman mereka yang lain sedang menaruh Ranjau-Ranjau Yang sudah dinonaktifkan di truk Tak berapa lama kemudian Ternyata ada satu Ranjau yang masih aktif Ikut dilemparkan ke truk Mengakibatkan ledakan besar Dan menewaskan ketujuh tahanan yang ada di sana Pekerjaan mereka pun sudah selesai Dan sesuai janjinya, Rasmussen memulangkan mereka berempat Empat tahanan yang masih tersisa dari 14 orang tahanan Namun tanpa sepengetahuan Rasmussen Ebe ternyata tidak memulangkan mereka Melainkan mengirim mereka berempat ke daerah lain yang masih berisi Ranjau Ebe menolak untuk memulangkan mereka sampai daerah berisi Ranjau benar-benar bersih Rasmussen sudah meminta Ebe untuk memulangkan mereka Namun Ebe mengatakan bahwa ini sudah perintah yang tidak dapat diganggu gugat Dan apabila Rasmussen masih bersih keras Maka empat orang tahanan tersebut akan ditembak hidup-hidup Di akhir film, Rasmussen marah karena merasa dibohongi oleh Ebe Tidak memperdulikan perintah Ebe Ia diam-diam menjemput Sebastian, Ludwig, Helmut, dan Rodolf Mengantarkan mereka berempat sampai ke 500 meter sebelum perbatasan Jerman Rasmussen menyuruh mereka berempat yang kebingungan untuk segera berlari menuju perbatasan Mereka berempat pun langsung berlari Pulang ke negara mereka untuk mengejar kebebasan mereka Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!